Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Nagajai Hidrolik Channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi video kepada teman-teman semua Bila sebelumnya kita telah pernah berbagi video juga Yaitu video merakit sendiri, power pack dari part-part Copotan atau yang bekas Kali ini juga kita akan coba merakit power pack yang kita bagikan dalam perakitan power pack part 2 ini Di sini kita memilih elektromotornya random saja ya teman-teman Dari barang copotan turbo blower disini kita ambil bagian dinamonya atau elektromotornya ya Kurang lebih disini kita lihat 350 watt kecil ya Nanti kita akan melihat disini seberapa sih dapat tekanan dengan part bekas seperti ini Ataupun elektromotor bekas turbo blower seperti ini Kita akan coba rakit Nah disini juga sudah kita siapkan Sudah kita rakit dengan frame bikinan sendiri ya Sudah kita last sederhana dan tentunya part-part yang lain ada juga pressure gate dan selang dan juga tanky tentunya Ini cukup simple saja teman-teman Yang penting disini kita pengen melihat kira-kira seperti apa kalau kita kasih elektromotor dengan watt yang kecil juga ya sepertinya ya Ya disini kita akan coba kita sudah rakit di waktu yang lalu dan kita akan coba sekarang nih Kita akan hidupkan Kita akan lihat nanti seberapa yang bisa ditekan oleh pompa dengan elektromotor 350 watt disini ya Ya bagi teman-teman yang ingin merakit sendiri mencoba belajar untuk merakit power pack kurang lebih seperti ini Nah ini kita lihat sudah mendorong ya aktatornya dan kita coba lihat disini nah ini cukup kencang ya tekanannya ya Dengan elektromotor yang dayanya kecil ya kita lihat perhatikan nih ya nah dapat 1500 PSI dimana Pompanya tadi kita sambungkan cukup ya lumayan kecil ya 3cc tadi teman-teman Nah ini kita coba nih sudah kita coba sambungkan Lumayan cepat ya dengan silinder yang kecil juga kita sambungkan disini Ya teman-teman untuk perakitan kali ini memang kita tidak perlihatkan secara detail ya Karena sudah pernah sebelumnya juga kita merakit sendiri power pack dengan part-part yang bekas di teman-teman bisa lihat disini di video ini dan memang fokus kita kali ini kita pengen tahu seberapa besar yang bisa didorong oleh pompa power pack ini dengan bahan elektromotor ataupun alat elektromotor yang kita copot dari mesin blower ataupun mesin penyedot Nah tadi kita sudah lihat nah barangkali teman-teman butuh acuan kira-kira seperti ini ya kurang lebihnya Baik teman-teman demikian video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe agar semakin semangat terus kita membagikan video tentang hidrolik kepada Anda Terima kasih Selamat menikmati